Selamat menyaksikan Saya minta tebut tangannya yang beriak untuk Madrasah Miftahul Huda Allahumma Sali'ala Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alameen Salat wa salamu ala ashrif al-anbiya wal-murselin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Kala Allahu fi kitabihi al-kariyim Yerfa'illahuladzina amanu minkum Walladzina utul ilma darajat amma ba'du Yang terhormat Pengasuh pendok pesantren astrojia Kacuk Sampang Alladzi sami'na wa ta'na sam'an wa ta'atan Yang terhormat Pengasuh Madrasah Miftahul Huda Beserta Majlis Keluarga Alladzi nasami'na wa ta'na sam'an wa ta'atan Yang terhormat Jajaran Pengurus dan Asatid Lembaga Pendidikan Islam Miftahul Huda Yang terhormat Aparat pemerintah Baik sipil maupun TNI Polri Khususnya Bapak Kepala Desa Karpote Berikut setap-setapnya yang kami hormati Yang terhormat Yang terhormat Seluruh panitia pelaksana Laylatul Musambaha Madrasah Miftahul Huda Yang ke-38 Tak lupa pula Kepada hadirin hadirat dan wali santri Alumni dan simpatisan Lembaga Pendidikan Islam Miftahul Huda Beserta rekan-rekan santri Yang kami hormati Puji syukur Alhamdulillah kami haturkan Kehadirat Allah SWT Atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya Sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul Dan memeriahkan acara Laylatul Musambaha Madrasah Miftahul Huda Yang ke-38 Semoga pertemuan kita Dijadikan pertemuan yang dirilai Serta diberkahi Allah SWT Amin Salawat dan salam Semoga senantiasa terjurahkan Keharibaan bagi da kita Nabi Muhammad SAW Insan sempurna Yang menjadi penunjuk jalan Bagi seluruh umatnya Yang beriman Hadirin Hadirat para santri yang kami hormati Kami segenap pengurus Serta Dewan Asatid Madrasah Miftahul Huda Sudah selayaknya Dan sepantasnya Memberikan sebuah penghargaan Berupa hadiah Kepada semua siswa Maupun siswi Yang berhasil meraih prestasi Di tahun ini Baik mereka yang berhasil Menjadi pemenang Di setiap lomba Yang kami adakan Ataupun Mereka yang berhasil Menjadi juara Di kelasnya Masing-masing Tidak ada lain Maksud dan tujuan kami Agar sebuah penghargaan ini Mereka jadikan Sebagai pemicu semangat Dalam belajar Dan menuntut ilmu Karena semua ini Hanya ada awal Dan masih banyak Jalan terjal Yang menanti mereka Di masa Dan kesempatan Yang akan datang Hadirin Hadirat Wali Santri Beserta Rekan-rekan Santri Yang kami hormati Kami Pada malam ini Mewakili segenap pengurus Serta Dewan Asatid Akan memandu Adanya pemberian hadiah Yang akan kami mulai Dari Yang akan kami mulai Dari Lomba Muarnai Kelas Kiraati Putra Juara Kesatu Dirai oleh Saudara Muhammad Ma'ruf Putra dari Bapak Selawi Alamat Kerasaan Kacen Juara Kedua Dirai oleh Saudara Muhammad Haris Hidayah Putra dari Bapak Ja'far Alamat Kacu Nyurmanis Juara ketiga Dirai oleh Syahrul Kamali Putra dari Bapak Anwar Alamat Kacu Nyurmanis Lomba Muarnai Kelas Kiraati Putra Juara Harapan Satu Dirai oleh Saudara Muhammad Farhan Putra dari Bapak Nasrullah Alamat Jakmika Kacen Juara Harapan Kedua Dirai oleh Saudara Mu'tasim Putra dari Bapak Sujarin Alamat Klekir Kacen Juara Harapan Ketiga Dirai oleh Saudara Fathurasi Putra dari Bapak Seladi Alamat Pekajangan Kacen Juara Lomba Muarnai Kelas Kiraati Putri Juara Pertama Diraih oleh Layla Syifa Putri Dari Bapak Selamat Hermanto Alamat Kempe Karpote Juara Kedua Diraih oleh Atiatu Sa'ah Putri Dari Bapak Marsidi Alamat Pekajangan Kacen Juara Ketiga Diraih oleh Maulida Putri Dari Bapak Hayi Alamat Larangan Yermanis Juara Mewarnai Kelas Kiraati Putri Juara Harapan Satu Ismiyatul Umami Putri Dari Bapak Soleh Almarhum Alamat Pekajangan Kacen Juara Harapan Dua Diraih oleh Siti Maftuhah Putri Dari Bapak Maturi Alamat Dengpadeng Karpote Juara Harapan Ketiga Diraih oleh Siti Anisatul Rahma Putri Dari Bapak Seram Alamat Kekajar Kacen Kepada Sangjuarawan Sangjuarawati Dimohon Untuk Menaiki Banggung Kehormatan Juara Gali Garafi Kelas 2A Juara Kesatu Diraih oleh Saudara Muhammad Musleh Putra Dari Bapak Syafi'i Alamat Kempe Karmote Juara Kedua Diraih oleh Hidayatullah Putra Dari Bapak Sukrimu Alamat Kempe Karmote Juara Ketiga Diraih oleh Muhammad Husni Putra Dari Pak Rohah Alamat Dek Bedi Karmote Juara Lomba Kaligrafi Kelas 2B Juara Pertama Diraih oleh Ainu Syarifah Putri Dari Bapak Zubaidi Alamat Larangan Nyurmanis Juara Kedua Diraih oleh Maulidatul Aliyah Putri Dari Agus Komaruddin Alamat Deng Padeng Karpote Juara Ketiga Diraih oleh Lailatul Karomah Putri Dari Bapak Asmari Alamat Dek Bedih Karpote Kepala 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 Agus Abdul Rahman Dan Agus Syukri Agus Abdul Hanan Dimohon Untuk Menaiki Panggung Karomatan Juara Kaligrafi Kelas 3A Juara Kesatu Diraih oleh Muhammad Rizky Putra Dari Agus Mutafar Alamat Deng Padeng Karpote Juara Kedua Diraih oleh Salahul Minan Putra Dari Bapak Munadi Alamat Kerasa Kacen Juara Ketiga Diraih oleh Saudara Abdul Hakam Putra Dari Bapak Syafi Alamat Deng Padeng Karpote Juara Lomba Kaligrafi Kelas 3B Juara Pertama Diraih oleh Yusniyatul Hassanah Putri Dari Bapak Marzuki Alamat Pekacangan Kacen Juara Kedua Diraih oleh Ismiyatul Jamilah Putri Dari Bapak Rufik Alamat Pekacangan Kacen Juara Ketiga Diraih oleh Hikmatul Lailyah Putri Dari Bapak Tali Alamat Talangan Kacen Juara Tulis Halus Kiro Ati Putra Juara Kesatu Diraih oleh Saudara Muhammad Haris Hidayah Putra Dari Bapak Ja'far Alamat Kacu Nyur Manis Juara Kedua Diraih oleh Muhammad Makruf Makruf Putra Putra Dari Bapak Salawi Alamat Keras Kacen Juara Ketiga Diraih oleh Ahmad Syaki Putra Dari Bapak Muhyib Burrida Alamat Dek Beti Karbote Juara Lomba Tulis Halus Kiro Ati Putri Juara Pertama Diraih oleh Umul Hasanah Putri Dari Bapak Jauhari Alamat Kacu Nyur Manis Juara Kedua Diraih oleh Siti Muyasaroh Putri Dari Bapak Samsul Arifin Alamat Kacu Nyur Manis Juara Ketiga Diraih oleh Siti Mahmud Atun Nisa Putri Dari Bapak Abdushakur Almarhum Alamat Dumas Kacen Juara Juara Tulis Sepatan Tertutup Kelas Kiro Ati Juara Kesatu Diraih oleh Saudara Muqtasim Putra Dari Bapak Sujarin Alamat Loncenda Kacen Juara Kedua Diraih oleh Saudara Juairi Putra Dari Haji Marsiam Alamat Kelakian Kacen Juara Ketiga Diraih oleh Ahmad Shahron Putra Dari Bapak Mahfud Alamat Dekbedi Karwate Juara Lomba Tulis Mata Tertutup Kiro Ati Putri Juara Pertama Diraih oleh Ummul Hasanah Putri Dari Bapak Jauhari Alamat Kacu Nyur Manis Juara Kedua Diraih oleh Aniatul Izzah Putri Dari Bapak Abdul Rohman Alamat Kleker Kacen Juara Ketiga Diraih oleh Siti Hilwa Munalisa Putri Dari Bapak Fauzi Alamat Kleker Kacen Juara Ketiga Ketiga Dari Saudara Muzaki Putri Dari Bapak Kusnadi Alamat Dan Badang Karpote Juara Lomba Tulis Mata Tertutup Kelas 1B Juara Juara Alamat Pekajangan Ketiga Alamat Diraih oleh Saudara Amir Mahmud Putra Dari Bapak Abdul Rohman Alamat Pekajangan Ketiga Juara Juara Lomba Praktek Solat Kelas Kiraati Putri Juara Pertama Diraih oleh Maulidatun Nuria Putri Dari Bapak Imron Alamat Kempe Karpote Juara Kedua Diraih oleh Zahratul Mufida Putri Dari Bapak Mursalin Alamat Kempe Karpote Juara Ketiga Diraih oleh Zahira Maulidia Putri Dari Bapak Sawardi Alamat Cekmikah Kacen Juara Lomba Praktek Solat Kelas 1B Juara Pertama Diraih oleh Siti Husna Putri Dari Bapak Muhammad Hussein Alamat Larangan Nyermanis Juara Kedua Diraih oleh Muizah Putri Dari Agus Salim Alamat Masaran Nyermanis Juara Ketiga Diraih oleh Ismi Rumiatul Faridah Putri Dari Bapak Wofar Alamat Tumas Kacen Juara Lomba Adhan Juara Kesatu Diraih Oleh Saudara Hasani Putri Bapak Bapak Muhi Alamat Belateran Galis Juara Kedua Diraih oleh Zainul Hasan Putri Dari Haji Toha Alamat Keleker Kacen Juara Ketiga Diraih oleh Saudara Fathur Rasi Putri Dari Bapak Seladi Alamat Pekajangan Kacen Juara Lomba Pidato Umum Juara Pertama Diraih oleh Khairus Suat Putra Dari Bapak Rohman Alamat Belateran Galis Juara Kedua Diraih oleh Muhammad Ahid Putra Dari Bapak Samiri Alamat Telok Galis Juara Ketiga Diraih oleh Fadiatul Umami Putri Dari Bapak Amin Alamat Cek Mika Kacen Juara Lomba Solawan Juara Kesatu Diraih oleh Saudara Muhammad Soleh Putra Dari Bapak Junaidi Alamat Larangan Nyurmanis Juara Kedua Diraih oleh Saudari Nafisa Putri Dari Bapak Idris Alamat Belateran Galis Juara Ketiga Diraih oleh Saudara Misnati Putri Dari Bapak Muhammad Hadiri Alamat Larangan Nyurmanis Juara Lomba Pencak Silat Juara Kesatu Diraih oleh Muhammad Farhan Putra Dari Bapak Abdullah Alamat Bilaan Kacen Juara Kedua Diraih oleh Saudara Dhani Mustafa Putra Dari Bapak Sam Haji Alamat Kacu Nyurmanis Juara Ketiga Diraih oleh Saudara Abdul Asis Putra Dari Bapak Sam Alamat Turbukan Kacen Lomba Menjak Silat Juara Harapan Satu Diraih oleh Saudara Imam Yazuli Putra Dari Agus Suhaimi Alamat Dang Bandang Karapote Juara Hafalan Surat Surat Pendek Juara Kesatu Diraih oleh Saudara Muhammad Ash Putra Dari Haji Ma'mun Alamat Perca Kacen Juara Kedua Diraih oleh Saudara Ahmad Zaki Putra Dari Bapak Muhyibur Ridho Alamat Tek Betih Karapote Juara Ketiga Diraih oleh Saudara Muhammad Rizki Putra Dari Agus Budhoffar Alamat Dang Badang Karapote Juara Tertil Quran Kelas 1A Juara Kesatu Diraih oleh Saudara Taufik Rahim Putra Dari Bapak Shanui Alamat Kamputan Karapote Juara Kedua Diraih oleh Saudara Arif Gillah Putra Dari Bapak Marisan Alamat Dan Badang Garapote Juara Ketiga Diraih oleh Saudara Abdul Hakim Putra Dari Bapak Syafi'i Alamat Dan Badang Garapote Juara Juara Lomba Tertil Quran Kelas 1B Juara Pertama Diraih oleh Ismi Rumyatul Faridah Putri Dari Bapak Ghofar Alamat Tumas Kacen Juara Kedua Diraih oleh Mu'izah Putri Dari Agus Salim Alamat Masaran Nyurmanis Juara Ketiga Diraih oleh Nur Faizah Putri Dari Bapak Nurul Islam Alamat Curnuan Kacen Juara Tertil Quran Kelas 2A Juara Kesatu Diraih oleh Saudara Muhammad Afandi Putra Dari Bapak Murdi Alamat Cercering Nyurmanis Juara Kedua Diraih oleh Muhammad Shahrun Putra Dari Bapak Hafsin Alamat Masaran Barak Karbote Juara Ketiga Diraih oleh Saudara Muhammad Husnan Putra Dari Pak Rohah Alamat Teg Beti Karbote Juara Lomba Tertil Quran Kelas 2B Juara Pertama Diraih oleh Saylur Rahmatika Putri Dari Bapak Muhammad Ishak Alamat Deng Padeng Karpote Juara Kedua Siti Hamimah Putri Dari Bapak Munasik Alamat Deng Padeng Karpote Juara Ketiga Aino Sharifah Putri Dari Bapak Zubaidi Alamat Larangan Nurmanis Juara Juara Ketiga Putri Putri Dari Bapak Tali Alamat Talangan Kacen Juara Ketiga Ismiatul Jamilah Putri Dari Bapak Rofiq Alamat Pekacangan Kacen Juara Kedua Kedua Dari 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 Saudari Ismiatul Umami Putri Dari Bapak Ahmad Soleh Al-Murhum Alamat Pekacangan Kacen Juara Ketiga Dari 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 Saudara Muhammad Ahir Putra Dari Bapak Samiri Alamat Telok Kalis Juara Lomba Baca Kitab Kelas 5A Juara Kesatu Dari Dari Saudara Muhammad Irham Putra Dari Bapak Ahmad Alamat Belatiran Galis Juara Kedua Diraih Dari Saudara Anwaruddin Putra Dari Bapak Makrum Alamat Pandai Karapote Juara Ketiga Diraih Dari Saudara Abdul Mujib Putra Dari Bapak Abdul Karim Alamat Cek Cering Nur Manis Juara Lomba Baca Kitab Kelas 5B Juara Pertama Layliatul Kamalia Putri Dari Bapak Irfan Alamat Kempek Karpote Juara Kedua Khumsatul Zahro Putri Dari Bapak Abdul Hamid Alamat Cempuk Karpote Juara Ketiga Fika 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 Sofiatul A'la Putri Dari Pak Salawi Alamat Cek Cering Nyur Manis Juara Lomba Baca Kitab Kelas 6B Juara Pertama Fauzatul Yatimah Putri Dari Bapak Saliman Almarhum Alamat Pekacangan Kacen Juara Kedua Suniah Putri Dari Bapak Muhammad Rashid Alamat Percak Kacen Juara Ketiga Siti Misnati Putri Dari Bapak Muhammad Hadiri Alamat Larangan Nyur Manis Kepada semua Sangjarawan Sangjuarawati Dimohon Untuk Menaiki Panggung Kehormatan Sekali Lagi Kepada Sangjuarawan Sangjuarawati Dimohon Untuk Menaiki Panggung Kehormatan Juara Lomba Muhafadzah Kelas 1A Juara Kesatu Diraih Oleh Taufik Rahim Putra Dari Bapak Sharwi Alamat Kamputan Garbote Juara Kedua Diraih Oleh Saudara Abdul Hakim Putra Dari Bapak Shafi'i Alamat Deng Padang Garbote Juara Ketiga Diraih Oleh Saudara Bustami Putra Dari Bapak Husni Alamat Deng Padang Garbote Juara Lomba Muhafadzah Kelas 1B Juara Pertama Mu'izah Putri Dari Agus Salim Alamat Masaran Nurmanis Juara Kedua Nur Faizah Putri Dari Bapak Nurul Islam Alamat Curnuan Kacen Juara Ketiga Siti Fatinah Putri Dari Bapak Muhari Alamat Kerasaan Kacen Kacen Muhammad Muhammad Fandi Putri Dari Bapak Murdi Alamat Cacen Nurmanis Juara Ketiga Diraih oleh Saudara Muhammad Sahron Putra Dari Bapak Hafsin Alamat Masaran Kacen Berger Kacen Juara Ketiga Siti Hamimah Putri Dari Bapak Munas Alamat Deng Padeng Karpote Juara Lomba Muhafadah Kelas Tiga A Juara Pertama Diraih Oleh Saudara Hasani Putra Dari Bapak Muhy Alamat Belateran Timur Juara Kedua Diraih Saudara Alfian Wahyu Ramadhani Putra Dari Bapak Nuraini Alamat Perca Kacen Juara Ketiga Diraih Oleh Saudara Samsul Alifin Putra Dari Pak Walah Alamat Perca Kacen Juara Lomba Muhafadah Kelas Tiga B Juara Pertama Siti Aisyah Putri Dari Bapak Misri Yadi Alamat Kleker Kacen Juara Kedua Layli Fauziah Putri Dari Bapak Junaidi Alamat Cekmikah Kacen Juara Ketiga Ismi Atul Jamilah Putri Dari Bapak Rofiq Alamat Pekajangan Kacen Juara Juara Lomba Lomba Muhafadah Kelas 4B Juara Pertama Diraih oleh Saudara Kuratu Aini Putri Dari Bapak Yusuf Alamat Bandai Garmote Juara Kedua Diraih oleh Saudari Muisa Putri Dari Bapak Haji Hasun Alamat Bandai Garmote Juara Ketiga Diraih oleh Saudari Fatimah Zahro Putri Dari Bapak Jumali Alamat Curnuan Kacen Juara Lomba Muhafadah Kelas 5A Juara Pertama Diraih oleh Saudara Anwaruddin Putra Dari Bapak Mekrum Alamat Bandai Garmote Juara Kedua Diraih oleh Saudara Muhammad Irham Putra Dari Bapak Ahmad Alamat Belantaran Timur Juara Ketiga Diraih oleh Saudara Muhammad Juwaini Putra Dari Bapak Abdul Hafidh Alamat Masaran Timur Nyurmanis Kepada Sang Juarawan Sang Juarawan Dimohon Untuk Menaiki Bangung Kehormatan Juara Lomba Muhaffadzoh Kelas 5B Juara Pertama Layliatul Kamalia Putri Dari Bapak Irfan Alamat Kempe Karpote Juara Kedua Masruruh Putri Dari Bapak Muhammad Turi Alamat Dengpadeng Karpote Juara Ketiga Maratul Fauzah Putri Dari Bapak Fathur Rossi Alamat Kempe Karpote Juara Lomba Cerdas Cerdas Kelas 1A Juara Pertama Diraih oleh Saudara Taufik Rahim Putra Dari Bapak Syarui Alamat Kampudan Karpote Juara Kedua Diraih oleh Saudara Basari Ahmad Fendi Putra Dari Bapak Marjunam Alamat Cekmikah Kacan Juara Lomba Cerdas Cermat Kelas 1B Juara Pertama Muizah Putri Dari Agus Salim Alamat Masaran Nyurmanis Juara Kedua Siti Husna Putri Dari Bapak Muhammad Hussein Alamat Larangan Nyurmanis Juara Jernas Cermat Kelas 2A Juara Pertama Diraih oleh Saudara Muhammad Husseini Putra Dari Bapak Wasrawi Alamat Pekacangan Gacan Juara Kedua Diraih oleh Saudara Ahmad Afandi Putra Dari Bapak Murdi Alamat Cek Cering Nyurmanis Juara Lomba Cerdas Cermat Kelas 2B Juara Pertama Ainu Sharifah Putri Dari Bapak Zubaidi Alamat Larangan Nyurmanis Juara Juara Maulidat Putri Agus Komaruddin Alamat Deng Padeng Karpote Juara Lomba Cerdas Cermat Kelas 3A Juara Pertama Diraih oleh Saudara Hasani Putra Dari Bapak Muhi Alamat Beladaran Timur Juara Kedua Diraih oleh Saudara Raditya Haji Pratama Putra Dari Bapak Suhitno Alamat Larangan Nyurmanis Juara Lomba Cerdas Sermat Kelas 3B Juara Pertama Siti Aisyah Putri Dari Bapak Misri Adi Alamat Kleker Kacen Juara Kedua Layli Fauziah Putri Dari Bapak Junaidi Alamat Cek Mika Kacen Juara Lomba Jernas Cermat Kelas 4A Juara Pertama Diraih oleh Saudara Irsyadul Iban Putra Dari Haji Marzuki Alamat Perca Kacen Juara Kedua Diraih oleh Saudara Raihul Jinan Putra Dari Bapak Salim Alam Alamat Tambak Dalam Surabaya Juara Lomba Cerdas Sermat Kelas 4B Juara Pertama Uswatun Hassanah Putri Dari Bapak Komari Alamat Telok Kolis Juara Kedua Fatim Zahro Putri Dari Bapak Jumali Alamat Curnuan Kacen Juara Lomba Cerdas Sermat Kelas 5A Juara Pertama Diraih oleh Saudara Muhammad Irham Putra Dari Bapak Ahmad Alamat Belatiran Timur Juara Kedua Diraih oleh Saudara Anwaruddin Putra Dari Bapak Makrum Alamat Pandai Karapote Juara Lomba Cerdas Sermat Kelas 5B Juara Pertama Lailya Tulkamalia Putri Dari Bapak Irfan Alamat Kempe Karapote Juara Kedua Siti Mutmainah Putri Dari Bapak Rashidi Almarhum Alamat Pandai Karapote Juara Lomba Cerdas Sermat Kelas 6B Juara Pertama Fawzatul Yatimah Putri Dari Bapak Saliman Alamat Pekacangan Kacen Juara Kedua Suniah Putri Dari Bapak Muhammad Rashid Alamat Berca Kacen 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 able